Katanya lagi rame, katanya lagi rame Bila ikut ikutan bajunya, pernikahan baju Odat Minang lah Keturan Minang, saya sendiri orang matur dari Bukit Tinggi Ibu pun dari matur Bukit Tinggi Cerita dan kisah Lesti dan Bila selalu menarik perhatian kita semua Apalagi dari semalat, priwet mereka begitu menyita perhatian kita semua Dan banyak memberikan kegembiraan terutama pada fan Leslar Namun nyatanya banyak yang masih merasa iri dan sirik Hingga akhirnya menghujat mereka Ia ini Lesti dan Bila terutama Liski Bila yang disebut-sebut pagiat Hingga akhirnya mereka pun angkat bicara dan menepis isu itu semua Dan membuat para Markona berginik Ya, diawali dengan Basuki Surojo Sahabat Rizki Bila, penbisnis yang terkenal ini Mengunggah video Sang Papa Bila saat diwawancara Sebelumnya tentu sangat menarik untuk disimak Karena mereka berbicara asal-usul dari keluarganya tersebut Nyatanya Basuki memberikan caption yang cukup menarik Dari video yang ia bagikan Sudah jelaskan kakak Rizki Bila gak niru-niru Terus yang bilang kakak itu niru-niru itu gimana sih? Dah jelas loh dari om dan tante Lah kalau mampir ke rumah kakak diajak makan siang Makannya rendang sama ibu pulang di buku sini rendang Sampai seminggu makan rendang sampai enaknya Makasih om dan tante waktunya ya Langsung aja cus eksklusif di Raja TV Tentu hal itu adalah pembelaan dari sahabat baik Rizki Bila Basuki Surojo Yang akhirnya membuat Bilhar pun Ya langsung memberikan sorotan atas apa yang disampaikan oleh Basuki tersebut Padahal kan Nokap saya kan suka bikin rendang padang ya kok Masa saya dari suku Minang harus ganti suku bunga sih Walau lebih kecil cicilannya Wow 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 Dengan bahasa yang cukup lugas Lucu habis tentunya ini menampak para Markona Yang ingin mempermalukan dan ingin cari malu dirinya sendiri guys Ya bisa yuk teman-teman Habis dengerin MV Dede Ya ini terkait dengan lagu Dede Yang sekarang lagi ingin ditrendingkan guys Oleh para fan Leslan Namun kita sekarang lagi membahas Banyak Markona Banyak orang-orang yang menyebut Rizki Bilar Meniru-niru Rizki Bilar ingin dirinya Ya jiplak seseorang Tentu Basuki pun kemudian menjelaskan lagi Kan dari awal kakak bilang orang Minang Aku aja dikirimin rendang Ibu terus Kata si Kobas Ya ampun Kobas Sebenarnya itu sama kakak dan dedek Sampai terharu banget Kobas Orang tajir tapi pinter Pokoknya terlove Kata Aulia Tentu Basuki pun mengucapkan terima kasih Dan ia sendiri sangat bangga Dengan Rizki Bilar Dan senang bersama dengan Rizki Bilar Aneh ya kok orang jelas-jelas ibunya Abang Minang Madu sekali Menghadu sekali Kan Kobas mampir terlalu Selalu dibungkusin rendang spesial dari ibu Kobas emang best membuat saluran infotainment TV No kaleng-kaleng langsung akurat judul Dan isinya jelas Hadu Makasih Kobas Best deh Kobas best katanya Ya karena semua sudah tahu bahwa Rizki Bilar tak meniru siapa-siapa Apalagi sang manajer Gil Sebelumnya yakni si Dari Sudah menyampaikan Bahwa yang namanya Rizki Bilar adalah keturunan berdarah Minang Makanya tak salah ketika dirinya ingin menikah Dengan adat dari ya suku dan tanah dia Nenek moyangnya dilahirkan yakni menggunakan adatnya Adat Minang Dan hal itu pun diungkapkan Rizki Bilar dari berbagai infotainment Di ya Di berbagai infotainment mengungkapkan bahwa Dia sebelumnya memang sebelum yang lainnya menikah dengan adat Minang Ingin menikah dengan adat Minang Tentu karena dia akan menikah dengan Lesni Akan digabungkan dengan adat Sunda Masa juga si dedek niru-niru Biasalah mereka dari suku dan budaya Yang punya ya keistimewaan masing-masing tentu ingin mengistimewakan Dari tetes adaranya Yakni dari dia digariskan dari suku apa Tentu hal itu pun dibuktikan dari perkawinan Bensi Kumbang Beberapa waktu beberapa tahun yang telah berlalu Sejak dari dulu keluarganya memang memakai adat Minang Dan ibunya orang Minang Dan tak hanya ibu bapaknya sendiri mengaku bahwa dia adalah Minang Cuma ya Rizky Bilar dilahirkan di Sumatera Dan Lesni pun juga angkat bicara sebelumnya guys telah mengungkapkan bahwa Kekasihnya calon suaminya adalah asli padang Bukan KWKW Tentu hal ini semakin membuat si Markona gigit jari Yang menggirik opini bahwa Rizky Bilar meniru-niru Tapi Rizky Bilar sebenarnya tidak meniru Ya tetapi ingin memuliakan sukunya Sehingga dia berusaha untuk memberikan hal yang spesial pada dirinya Dan adat dari keluarganya Yang selama ini selalu menikah dengan menggunakan adat Minang Bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal ini? Ya tentunya kalian harus memberikan komentar ginaka Dan cerdas agar ya si para Markona Yang seakan sok-sokan sok pintar sok pandai Tapi kurang pengetahuan Hingga akhirnya menghujat menggiring opini dan mendiskreditkan Marilah kita jangan sok-sokan Dan selalu ingin menyalahkan artis atau orang lain Yang tak sepaham, tak sefrekuensi dengan kita Marilah kita dukung siapa saja Artis atau idola kita Tanpa harus menjatuhkan atau mendiskreditkan yang lainnya Tentu itulah pesan yang cukup berharga Bagi para Markona Yang mana selalu berusaha untuk mendiskreditkan Naik dengan menginjak-nginjak orang lain Tak harus seperti itu caranya Marilah kita dukung idola kita siapapun Tanpa menjatuhkan idola orang lain tentunya Itu saja Jangan lupa like, komen, dan subscribe Apapun itu yang namanya Lesti dan Bilar Atau artis lain Mereka adalah sahabat Jangan diperkeruh oleh kita Yang hanya dan selalu mendukung mereka Itu saja Terima kasih telah menonton Bye-bye